Kalian pernah dengar enggak? Di pondok-pondok itu diajarkan kitab namanya Sulamu Taufik. Ya, tahu guru gue. Onok kitab jenis Sulamu Taufik. Iya, wakak? Itu sekarang, Pak Alawi ini. Berarti lah montoh santri-santri yang enggak, Pak Alawi gue gagal. Sanatmu patah, kabe. Dan kamu harus tahu, semua pondok mengajarkan kitab itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setelah air. Gimanapun Anda berada, Alhamdulillah, bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Dunyu Akhirot. Sa' Bejo Bejani Wongkang Lali, Isihru Ibejo, Wongkang Iling, Lan Waspodo, dan tetap NKRI Harga Mati. Kita semua sudah menyaksikan, cuplikan video bersama Al-Mukarrom Gus Kawthar. Dalam cuplikan video tersebut, Gus Kawthar, ya sedikit mengancam lah kepada khususnya para santri yang pola-pola ilmi di pondok. Bagaimana kami mengatakan tidak mengancam, lawong dari narasi yang disampaikan beliau, beliau menyampaikan bahwa kitab Suram Taufik yang banyak dikaji di pondok pesantren, ini membuktikan bahwa Balwi itu ada. Dan barang siapa yang tidak percaya dengan Bani Pak Alwi, maka ilmunya itu, sanak ilmunya itu putus. Nah ini kan pengancaman ini, supaya orang itu percaya dengan Bani Pak Alwi. Kalau tidak percaya dengan Bani Pak Alwi, maka akan kualat, akan mendapatkan ilmu yang tidak berkah. Arahnya mungkin ke situ, kan gitu. Ini tentang nasab, nah bagaimana mungkin kita percaya nasab Pak Alwi itu nyambung kepada Nabi, wong keturunan Arab saja bukan. Logikanya seperti itu. sekalipun seribu satu juta ancaman yang dikeluarkan oleh seorang Gus umpamanya, ini tetap tidak bisa merubah keadaan. Dari sekian orang-orang Bani Pak Alwi yang melakukan tes DNA, ini tidak ada yang nyambung. Tidak ada. Bahkan keturunan Arab saja jauh. Logika sederhana saja. Nah, ini gimana menyikapinya? Nah, berikut ini ada penjelasan dari Kiai Fakih Mudawam. Beliau adalah MUI dan beliau juga adalah Mursyid Torikoh juga. Ya, bagaimana bantahan beliau tentang statement Al-Mukarram Gus Kauthar termasuk salah satu muhibin. Kenapa kami mengatakan salah satu muhibin? Karena beliau sering hadir di majlis-majlis para kabib. Bahkan pada saat Umar bin Hafid datang, beliau selaku membaca Kitab Kuning. Wah, tempat yang keren, posisi yang keren tentunya. kita dengarkan bagaimana Yai Fakih Mudawam menjelaskannya. Ini ya, orang yang memulia, punya ilmu, tetap kita memuliakan. Bagaimana siapa saja. Tapi ini yang dikejar kan bukan apa, kebenaran, nasab itu. Nasab satu hal, ilmuwan, hal lain. Dari apa yang disampaikan Gus Kauthar di atas yang mengatakan orang yang tidak percaya dengan nasab alwi, ilmunya akan putus, sanat ilmunya akan putus. Bagaimana mungkin mendapatkan kemanfaatan tentunya sangat jauh, kata Gus Kauthar. ini kan ancaman. Sebenarnya itu pola-pola yang diterapkan mereka itu hampir sama dengan para habib itu. Seumpama mandawir terus meminta nominal sebesar sekian, kalau tidak dikasih pasti ngerocos mendoakan yang macam-macam tentunya mengarah ke kejelekan. Hidup inti tidak akan berkah. Seumpama punya pondok-pondok inti tidak akan berkah. Seumpama punya majelis-majelis inti tidak akan berkah. Jauh dari keberkah. Seumpama dia itu seorang ustad ilmu inti tidak akan manfaat. Kurang lebihnya seperti itu. Terus kita kembalikan kepada penjelasan dari Kiai Fakih Mudawab. ini objektif beliau Kiai Fakih Mudawab. Kalau soal nasab ya soal nasab kita harus fair. Bagaimana kita mau mengakui bahwa Habib ini keturunan Nabi, cucu Nabi membantah tesis Kiai Madudin saja mereka tidak mampu dengan alasan ini dan itu. kalau mereka itu pintar punya catatan yang soheh masa melawan satu orang saja kelabakan kelojotan dibantah dong sampai detik ini belum ada pernyataan resmi dari Maktab ini Robito Alawiyah membantah tesis Kiai Madudin dan menang tidak ada dari segi filologi mereka terbantahkan mereka dalam sejarah dicatat tebal bahwa yang mendatangkan ke Nusantara adalah VOC apet 19 ini blunder lagi terus dari segi DNA dari sekian para kabib dari Bani Pak Alwi yang melakukan tes DNA ini Arab saja bukan bagaimana mungkin mereka mengaku sebagai cucu Nabi Durya Nabi Arab saja bukan ini logika dari mana tidak ketemu tidak ketemu Arab di model tetap bukan Durya Nabi Arab saja bukan Nabi itu sukunya itu cukup kures berasal dari Arab tidak Arab saja bukan mengaku sebagai cucu Nabi ini suatu hal yang mustahil dan hil yang mustahil yang sangat jauh dari kebenaran tentunya wah ini tidak ketemu jadi begini kalau urusan nasab ini beda dengan urusan ilmu tentunya kita sepakat dengan Gai Fakih Mudawam kalau urusan ilmu sekalipun itu bukan cucu Nabi kalau urusan ilmu kalau beliau itu punya ilmu terus akhlaknya juga baik ya kita ikuti dok kita ikuti kita ikuti kita ta'udimi kita muliakan dan gitu lah ini berundur lagi gosikawasan ini berundur lagi karena semangat membela junjungannya doronya melupakan norma-norma atau koidah-koidah yang harus dipenuhi bahwa nasab ini tidak berhubungan dengan ilmu siapapun yang mempunyai ilmu terus akhlaknya bagus mengikuti akhlak baginda Rasulullah wajib kita ikuti kita hormati almukarram dan gitu ini hari ini kita di dewasakan dengan fenomena-fenomena yang terjadi dan tentunya ini suatu iktibar yang harus kita gali terus bahwa sekali lagi nasab Bani Bani sudah sulit tertolong lagi tidak ada hubungannya nasab dengan ilmu G.M.U.Tawam juga menjelaskan aku loh tiap malam kemis mojo simtudurur padahal beliau itu satu komando dengan G.I.M.A. Dudin Usman Al-Bantani mendukung tesis bagaimana mungkin seorang yang mendukung tesis G.I.M.A. Dudin disitu itu terus masih mengamalkan sintudurur yang mana sintudurur itu yang ngarang itu Bani Pahal ini sudah lah kalau menurut kami Gus Kausar itu bilang sama bendoronya itu kalau memang tidak ikhlas tidak rido tentang kitab-kitab yang dikarang Bani Pahal dikaji oleh santri-santri rusantara itu dicabut dari peredaran saja kan enak cabut saja seakan-akan seperti itu ini ini menjadi pelajaran kita semua bahwa nasab itu berbeda dengan ilmu kalau ada orang yang mengaitkan nasab dengan ilmu itu berarti terlalu semangat untuk membelah makanya narasi-narasi yang dibangun oleh Bani Pahal itu kalau kita cermati ya ancaman framing kayak gitu memutarbalikkan fakta bikin narasi wah macam-macam dan Alhamdulillah kita tersadarkan kita tercerahkan dengan adanya tesis dari B.H.J. Mati P.U.S. Man. Al-Tandani adanya ahli filolog yang hadir di tengah-tengah kita menjelaskan sejarah asal-muasal orang-orang Yemen dan ahli genetika DNA yang menjelaskan dari sekian mergabalwi yang melakukan tes DNA ternyata hasilnya jauh dari apa yang mereka klaim selama ini suku Arab saja bukan bagaimana mungkin mereka mengaku sebagai cucu nabi sangat jauh terima kasih tetap NKD harga mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati